Halo Sobat Java, apa kabar? Semoga sehat selalu. Selamat datang di Java Talk, di mana kita akan berbincang bersama narasumber dari rekan-rekan PT Java Conference Indonesia TBK. Tentunya dengan para profesional di bidangnya yang akan berbagi tentang kegiatan-kegiatan di perusahaan. Tonton terus sampai akhir karena akan ada kuis berhadiah menarik untuk Sobat Java. Baik, di Java Talk episode perdana kali ini, saya Nabila Rias Putri dalam 30 menit ke depan akan membahas tentang topik yang cukup menarik, yaitu adalah program investasi sosial Java. Seperti yang kita ketahui, bahwa Java telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun dan selalu berupaya untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui Departemen Social Investment. Dan telah hadir bersama saya di sini, Ibu Arsanti Alif, selaku Head of Social Investment Java, dan Mas Agus, selaku Manager of Social Investment Java. Sehat ya Bu, Mas? Sehat. Semangat, luar biasa. Baik, sebagai informasi nih ya teman-teman bahwa tim dari Social Investment ini adalah sosok dibalik berbagai program CSR Java yang kini sudah ada hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Tepatnya di berapa bu? 24 provinsi, ada di 89 kabupaten, nah kalau untuk kegiatan, itu untuk kegiatan Java Foundation. Baru di Java. 890 sekolah dasar negeri, dengan jumlah guru lebih dari 10 ribu, dan jumlah murid lebih dari 151 ribu. Luar biasa, segitu banyaknya dari Departemen Social Investment. Baik, Bu Arsanti dan Mas Agus nih, Sobat Java ini sudah cukup familiar dengan istilah CSR, tanggung jawab sosial gitu. Tapi kita sekarang mendengar yang baru nih, program investasi sosial Java gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, investasi sosial ini apa ini, Bu? Investasi apa ini? Bingung nggak? Bingung dong, Bu. Kenapa sosial harus investasi gitu kan? Betul. Kalau kita beli emas kan jelas, ya kan? Kalau kita beli tanah, beli apartemen jelas. Nah, jadi sebetulnya apa sih? Kalau menurut Bila sendiri apa investasi? Investasi itu kan identik dengan tanaman modal ya, Bu. Memang ada yang didapatkan kembali? Jadi harus ada return. Betul. Iya kan? Return yang kita harapkan itu adalah return yang baik. Jadi kalau kita melakukan suatu kegiatan sosial, sudah pasti kita mengharapkan sesuatu yang baik untuk masyarakat di sekitar. Masyarakat yang happy, kemudian masyarakat di situ juga akan merasa ada manfaatnya dengan kehadiran kita. Jadi setiap di setiap kegiatan harus seperti itu. Harus-harus ada. Betul. Jadi kayak contohnya misalkan tadi saya sebut, ya awal tuh kegiatan Java for Kids. Dengan demikian banyak sekolah dasar negeri, sebetulnya ada nggak return-nya? Ya kan? Kita kan mengajarkan pola hidup bersih dan sehat. Kita mengajarkan anak-anak itu ada duta-duta kayak misalkan duta anak sehat, makanan sehat, lingkungan sehat. Kemudian buru-burnya juga kita ajarkan soal tata kelola sekolah. Dan juga ada caturnya ya? Caturnya juga ada anak-anak. Berarti memang mencari bibit sejak dini ya? Dari sejak dini. Dan tentunya itu semua kembali lagi, social investment. Social investment. Mungkin sudah jelas ya. Sudah cukup jelas ya. Berarti memang mengharapkan hasil ya Bu. Tapi hasilnya bukan yang lain-lain, tapi merupakan manfaat ya. Perubahan di tempat di mana program investasi sosial JAPFA berada. Nah, Mas Agus nih, kalau misalnya kita dengar investasi sosial JAPFA, kira-kira ada apa aja sih program-programnya? Jadi, secara prinsip kita punya 4 kegiatan pokok. Satu terkait pendidikan kesehatan. Di sini program signature-nya adalah JAPFA for Kids. Goal utama dari program ini adalah memastikan anak Indonesia memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua adalah mereka mengkonsumsi gizi yang seimbang. Di sini JAPFA berupaya untuk menjawab persoalan mendasar saat ini. Ada double burden. Anak-anak kita dari hasil memiliki kesehatan itu memiliki 2 permasalahan. Di satu sisi ada kurang gizi, tapi di sisi lain ada kelebihan. Nah, di sini kita mencoba untuk menyasar 2 isu ini dengan konsumsi makanan berkisi dan berlagu hidup bersih dan sehat. Kenapanya dengan edukasi dan membentuk pengetahuan dan kebiasaan mereka untuk 2 hal ini, nantinya permasalahan ini bisa disasar dengan baik. Yang kedua, program kita terkait dengan lingkungan. Nah, kenapa kita memilih program terkait dengan lingkungan? Salah satunya adalah memastikan bahwa dukungan lingkungan bagi kegiatan usaha akan terus berkelanjutan. Karena kita berprinsip bahwa untuk memenuhi sistem bisnis yang berkelanjutan, kita harus berpijak pada 3 prinsip, triple bottom line. Bahwa ada keseimbangan antara people, planet, dan profit. Nah, dari upaya ini kita melakukan berbagai macam kegiatan untuk mengkonservasi lingkungan agar memastikan Java akan terus berkelanjutan dari sisi usahanya. Nah, yang ketiga, ini yang cukup menarik, yang berbeda dari beberapa perusahaan lainnya, Java memiliki orientasi untuk mendorong catur Indonesia. Selama hampir 2 dekade terakhir, Java melahirkan salah satunya Grandmaster Susanto Megaranto untuk mampu menjadi atlet yang saat ini terbaik di Indonesia. Dan hingga saat ini kami di Java masih berkomitmen untuk terus melahirkan pecatur-pecatur baru berkelaborasi dengan pecatur. Baik, memang dari awal sudah tadi dari Java 4 Kids pun BBB pecatur sudah dicari ya, dari sejak dini hingga sampai ada yang Grandmaster. Kalau boleh sedikit ditambahkan, Bila. Tadi kan Agus menyebutkan soal perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu kan pelatihannya namanya Duta Anak Sehat, Duta Lingkungan, dan Duta Makanan. Seperti kita ketahui bersama ini kan kita ada COVID ya, maksud tahun ketiga. Iya, belum selesai ya, Bu. Nah, jadi dua tahun ini kan pemerintah menggembar-gembarkan bahwa cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, gitu kan. Nah, tetapi sebetulnya Java 4 Kids itu sudah dimulai dari tahun 2008. Dan 2008 Java sudah mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sudah sejak awal ya. Betul, jadi salah satunya adalah bagaimana? Dengan mencuci tangan. Dengan mencuci tangan. Kami ajarkan tuh anak-anak gitu, di seluruh sekolah dasar negeri maupun yang bukan negeri, bagaimana cara cuci tangannya? Baik. Makanya, Bill, kita punya tuh yang namanya Duta Lingkungan Sehat, Makanan Sehat, Kemudian Duta Lingkungan Sehat, Anak Sehat, Makanan Sehat, Satu lagi. Anak Sehat. Anak Sehat. Dan kemudian juga ada, apa namanya tuh, yang untuk buruk? 5S. Oke, tata kelola sekolah. Tata kelola sekolah. Jadi, tata kelola sekolah itu kita bekerja sama dengan unit. Jangan lupa untuk catur, pelatihan catur juga dilakukan di situ. Tetapi begini, sekolahnya itu kan kadang-kadang satu lokasi kita bisa lebih dari enam lokasi. Jadi, kemudian dari enam sampai sepuluh lokasi itu disaring dulu. Biasanya dari empat puluh, empat puluh menjadi dua puluh anak, kemudian dua puluh anak murid itu kemudian disaring lagi menjadi, cuma tinggal sisa tiga. Tiga, tiga. Jadi, tiga yang kemudian nanti dikirim ke Jakarta, atau kemudian bekerja sama dengan Pengda untuk pelatihannya terus menerus. Mereka yang akan menjadi agen perubahan mungkin ya, Bu, ya? Ya, betul. Baik. Nah, berarti tadi sudah ada nih dari pendidikan, kesehatan, lalu ada lingkungan ya, Mas Agus. Ada dari catur. Yang terakhir nih? Nah, yang terakhir ini adalah bentuk komitmen Jawa untuk berbela rasa dengan saudara-saudara kita yang sedang terimpa pencana. Jadi, di bawah Amrila namanya Jawa Peduli, kita melakukan berbagai kegiatan, baik di fase tanggap darurat ataupun di fase tanggap darurat. Di fase tanggap darurat, biasanya kita akan memberikan bantuan protein hewani, pemeriksaan kesehatan, memberikan fasilitas untuk tenda, dan gunian sementara di area pengungsian. Nah, itu yang kita bantu untuk kegiatan Jawa Peduli. Nah, selain itu, ini nanti Bu Sandi lah yang bisa cerita terkait dengan Jawa Peduli, bagaimana Jawa juga melakukan renovasi-renovasi sekolah di beberapa tempat di pasca bencana. Pasca bencana. Ya, Bu Sandi, bisa menambahkan? Nah, harusnya kamu yang lebih tahu ya. Jadi, sebetulnya tuh kegiatan Jawa Peduli itu, kalau misalkan tadi Jawa Porkit di 2008 juga dekat-dekat. Jadi, waktu itu, pertama kali itu di Bengkulu. Di Bengkulu. Di Bengkulu. Jadi, saya lupa tahunnya, saat itu kami mengirimkan sekitar lebih dari 10 truk, karena memang harus lewat jalan darat. Nah, saya bersama dengan Pak Samsir di sana. Nah, tidak berhenti sampai di Bengkulu. Pada saat ada tsunami di Aceh, kami juga turun ke sana dengan bendera Jawa Pedulinya, bekerja sama dengan unit setempat untuk kemudian membangun sekolah dasar negeri di Banda Aceh. Jadi, dari 2004 ya, Bu? Iya. Bergerak juga. Waktu di Jogja juga kami membangun itu. Bahkan Pak Handoyo Santosa pun hadir di sana untuk kemudian sama-sama berbincang dengan anak-anak di sana. Nah, itu manajemennya langsung turun ya, Bu? Langsung turun. Itu komitmen dari Jawa. Langsung masuk ketika akses dibuka gitu ya, Bu? Ketika akses memang sudah dibuka. Dan yang terakhir sih, saya berharap tidak terakhir ya. Itu juga ada di Padang, kemudian untuk sekolah itu ada di Padang ya. Dan kemudian untuk yang lain itu biasanya kalau begitu ada kejadian misalkan banjir atau gempa, kami memang langsung turun dan tentunya berkoordinasi dengan unit. Unit biasanya yang langsung. Unit yang langsung ya, sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Social Investment ya, Bu? Baik. Kalau untuk Jawa peduli ini ya tetap saja kita harapkan untuk jangan ada lagi ya, Bu. Jangan sampai lagi ya. Bencana semuanya aman ya, Baik. Kita sudah ada dengar banyak program ternyata ya, Bu, di Social Investment ini. Nah, sekarang ada nggak sih, Bu, program yang menjadi unggulan di programing sosial-sosial ini? Unggulan itu ya semua kalau menurut saya unggul. Unggul. Jadi kegiatan satu dengan yang lainnya itu punya poin F, interest-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan di Java for Kids, kami punya. Di lingkungan kami punya. Ada juga. Kemudian di lingkungan itu kan ada yang kita belajar pilah sampah, terus ada konservasi. Ya kan? Nah, itu semuanya punya kelebihan dan kelebihan masing-masing. Kelebihan masing-masing ya, Baik. Tapi kalau memang Java for Kids karena mulainya itu lebih dulu. Di tahun 2008, kami menyebutnya itu program signature-nya Java. Program signature-nya, Baik. Tapi semuanya itu punya keunggulan masing-masing gitu ya, jadi khasnya berbeda-beda gitu. Nah, Mas Agus, sepertinya kenapa sih harus empat ini? Kenapa harus empat kategori ini yang dipilih oleh Java? Oke, pertama kenapa harus empat? Secara prinsip karena kalau yang pertama tadi sesuai dengan Java, core value Java, bahwa kita pengen berkembang menuju kesejahteraan bersama. Moto ya kita menyebutnya. Moto Java. Moto Java. Nah, di dalam implementasi kegiatan kita, kita pengen juga memberikan dampak kepada masyarakat di sekitar usaha. Makanya tadi kegiatan Java for Kids selalu dilaksanakan di sekitar bisnis unit kita. Dan bisnis unit, tim dari bisnis unit itu merupakan ujung tombak dari kegiatan sosial investment. Sehingga kemudian apa yang kita lakukan, itu satu memberikan dampak di sekitar kegiatan usaha, kedua dilaksanakan oleh tim kita sendiri. Dan terutama dari tim bisnis unit agar tercipta kolaborasi antara Java dan masyarakat. Itu di kegiatan Java for Kids. Hal yang sama juga terjadi di kegiatan lingkungan. Nah, kegiatan lingkungan ini tujuannya adalah tadi meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap kegiatan usaha Java. Terutama misalnya kalau kayak di konservasi mangrove kita berbicara bagaimana konservasi alam. Di kegiatan bank sampah kita berbicara bagaimana penanganan sampah di sekitar unit usaha agar nantinya permasalahan sampah yang pelan namun pasti membesar ini bisa kita pelan-pelan kita sasar dan kita tangani. Dan kalau yang dua kegiatan yang lain tadi Java Chess dan kemudian Java Berli meruang komitmen Java untuk kemudian berkontribusi pada isu yang lebih besar permasalahan kebangsaan dan kemudian melahirkan pecatur-pecatur untuk Indonesia nantinya. Kalau boleh disebutkan nih dari unit kan tadi Agus mengatakan bahwa bekerjasama dengan unit. Nah kami tuh ada kayak misalkan di Java Pak Pasar itu ada yang namanya Lutfi. Jadi dia udah tahu gimana kalau misalkan kegiatan Java 4Kids itu misalkan berjalan dia sudah tahu harus survei dulu, harus misalkan meeting dengan kepala dinas pendidikan atau misalkan kepala dinas kesehatan bagaimana harus turun surveinya. Itu Lutfi sudah tahu. Begitu juga misalkan kita di Cirebon kita punya namanya Giyoko, Mas Giyoko. Karyawan Java juga ya Bu ya? Terus kemudian kita di, bukan di Gerobokan, di Seragen kita punya Mas Utma ya. Kemudian mana lagi Gus? Ada lagi Gus dari? Di Lampung. Di Lampung ada Mas Deden, ada kemudian, apa namanya, Ibu Maria ya. Artinya karyawan itu pun di unit, itu dia mencurahkan waktunya. Kita menyebutnya dengan social hours. Social hours. Social hours. Jadi mereka bangga dan mereka merasa, wah kita ini adalah part of Java. Jadi bukan hanya Departemen Sosial Investment saja yang melakukan ini, tetapi partisipasi dari semua karyawan. Dari semua karyawan ya, memang Java maupun seluruh karyawan yang ada di unit pun turut membantu ya Bu untuk merealisasikan program-program investasi sosial ini. Tapi pilihan ya, nggak semua. Nanti kalau semua kan berarti kan nggak kerja juga. Tentunya ya Bu, pastinya. Nah, ini sebagai informasi nih ya, untuk Sobat Java bahwa program investasi sosial Java ini sudah mendapatkan apresiasi ya Bu ya, penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Luar biasa sekali. Nah, pastinya juga Sobat Java penasaran nih, ini program investasi sosial sudah dapat penghargaan, ini sebetulnya cara mendesain programnya gimana sih? Bagaimana sih kok bisa sampai tempat sasaran, kok bisa menyelesaikan masalah gitu di lokasi? Mungkin Mas Agut bisa menjelaskan. Nah, secara prinsip ketika kita membuat desain program ada dua hal yang kita lakukan. Pertama untuk Java 4Kid, walaupun itu merupakan program yang sudah bisa desain oleh kami gitu ya, tapi dalam setiap pelaksanaannya kita akan melakukan assessment dahulu. Assessment ini termasuk menggunakan assessment permasalahan apa yang ada di lokasi tersebut. Kedua juga assessment mengenai aktor-aktornya. Siapa saja sih yang berperan apa sih kebutuhan dan kepentingan mereka. Sehingga dari dua hal ini, misalnya untuk Java 4Kid kita bisa melakukan kegiatan pada akhirnya yang memiliki relevansi dengan kebutuhan apa yang ada di masyarakat. Ini untuk Java 4Kid. Sedangkan untuk program yang berkait lingkungan dan program community development lainnya, kami melakukan yang namanya pemetaan sosial. Nah, di sini melalui pemetaan sosial kita bisa mendapatkan peta yang komprehensif mengenai permasalahan apa di masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan, lingkungan. Dan kedua tentang peta aktor dan peta kepentingan. Sehingga dengan adanya kajian di awal sebelum pelaksanaan program, di sini kita memastikan bahwa program ini memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua faktor yang tak kalah pentingnya adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di masing-masing daerah. Sehingga kita melibatkan tidak hanya masyarakat, tapi juga aktor lainnya, pemerintah desa terutama, kemudian pemerintah di tingkat kabupaten. Ini kita rangkul semua, sehingga masyarakatnya, terutama masyarakatnya dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Sehingga program ini akan mendapatkan dukungan dari berbagai aktor tersebut. Nah, kami di dalam melaksanakan program, kita memposisikan sebagai mitra dan pendorong. Jadi Java tidak kemudian serta-merta berada di depan, kami berada di samping dan di belakang. Oke, Java yang memulai dan merangkul semua teknologi tersebut? Merangkul semua, tetapi kami memposisikan kita sebagai mitra. Sebagai mitra. Sehingga kemudian desain program ini nantinya akan dapat, kalau kita seperti Obor Olimpiade, nantinya Obor ini tidak akan dibawa oleh Java, tetapi akan terus dibawa dan diteruskan oleh masyarakat. Di sini kami berfokus pada keberlanjutan desain program setelah nanti kegiatan investasi ini selesai. Jadi kami dalam mendesain program tidak serta-merta kita akan memberikan kegiatan pelatihan yang sama selama bertahun-tahun, tapi kita memastikan bahwa pada satu titik seperti halnya investasi, kita tidak bisa investasi terus-menerus. Investasi selalu ada batasnya, namun dampak dari investasi, perubahan itu akan terus-menerus terjadi. Sehingga apa yang kami lakukan tadi, satu soal partisipasi, kolaborasi, kita memosisikan sebagai mitra, assisting, assisting untuk mendorong masyarakat lebih maju. Yang ketiga adalah memastikan bahwa keberlanjutan. Keberlanjutan ini kita pikirkan sejak awal. Kita tidak mendesain keberlanjutan setelah program itu ada, tapi sebelum program itu dilaksanakan kita sudah berpikir ke arah sana. Kira-kira kunci penentu keberlanjutan ini apa sih? Mungkin Bu Arsanti bisa menambahkan? Sebentar, tadi kan Agus menyebut obor kan, obor olimpiade. Olimpiade. Berarti kan kalau obor itu tidak boleh mati. Betul. Baik itu semangatnya, apinya sendiri itu tidak boleh mati, apalagi semangat. Contoh kasusnya begini, kalau misalkan di Lampung itu ada mangro, begitu kita misalkan memberikan tongkat estafet itu kepada pemerintah ya, istilahnya ya, desa setempat. Si obor itu tidak boleh mati. Ibaratnya kalau bendera Jawa sudah ditacapkan di situ, itu bendera harus tetap berkebar. Tidak boleh turun ya. Berkibar terus. Turun, apalagi tidak boleh. Ini contoh ya, jadi sekarang itu di sana itu ada tokohnya yang namanya Tony. Tony, Pak Tony itu. Dialah yang kalau misalkan, kan ibaratnya kami tidak bisa terus menerus di situ. Artinya tokoh kasusnya sudah diserahkan, tokoh masyarakat ini muncul sendiri. Pak Tony ini adalah tokoh masyarakat ya, bagian dari masyarakat ini. Jadi kemudian si Tony ini bersama masyarakat, dengan BUMDES-nya juga, ya Gus, dengan SKM, kita KSM ya, istilahnya kelompok saudara masyarakat, itu membuat misalkan tempat-tempat wisata gitu loh di situ. Juga misalkan kalau misalkan di bang sampah juga ada. Baik. Nah, Sangkus mungkin mau menambahkan? Nah, secara prinsip ada dua tadi. Bu Sandri sudah menyebutkan satu soal tokoh, jadi yang kedua adalah soal kelembagaan. Jadi yang kita sasar selalu, pertama adalah memastikan kelembagaan di masyarakatnya tumbuh-dulu. Nah, kelembagaan ini tidak hanya tumbuh, tidak hanya ada kelompoknya, tetapi juga ada indikator lembaga yang sehat. Indikator lembaga yang sehat seperti apa? Dia punya keanggotaan yang baik, dia punya pencatatan administrasi yang baik, pencatatan keuangan yang baik, dia punya jejaring usaha yang baik, kegiatan usaha yang baik. Nah, untuk memastikan ini perlu ada yang namanya leadernya di masyarakat. Nah, leader ini ditumbuhkan, tetapi tidak diarahkan untuk kita pilih. Jadi sesuai dengan kondisi di masyarakat, sesuai dengan peta sosial yang ada di masyarakat, nantinya akan tumbuh, kita akan dorong untuk tumbuhkan, setidaknya di satu kelompok ada satu, dua, atau tiga orang yang akan dapat menjadi motor, yang memastikan bahwa kelembagaan ini nanti akan berjalan dengan baik. Jadi ada dua indikator utama yang kami lakukan, satu berkait dengan kelembagaan, kedua adalah terkait dengan tokoh. Yang ketiga, untuk mendukung dua ini adalah dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa. Memang berhubungan dengan seluruh stakeholders di sana ya, dari masyarakat maupun juga dengan pemerintah setempat juga gitu ya. Berarti memang kolaborasi ini yang harus berjalan untuk agar obornya tidak mati ya, tidak pandang kita di perjalanan. Nah, tadi kita sudah dengar nih tentang bagaimana sih mendesain program, lalu bagaimana kunci keberlanjutan gitu. Nah, sekarang mau tahu nih realisasinya nih, Bu. Untuk program tersebut, saat ini tuh ada nggak sih perubahan yang terlihat, Bu? Yang signifikan gitu? Oke, kalau pertanyaannya apa sih perubahan yang sudah terjadi gitu ya? Lagi-lagi, kalau di Java for Kids itu ada yang namanya Social Impact Index. Jadi, kita bisa mengukur apakah sudah ada perubahan perilaku kepada anak-anaknya, kemudian juga kepada gurunya. Itu, kalau yang di Java for Kids. Nah, tapi apa sih yang sudah berubah? Tadi kan kamu bilang gitu ya? Nah, kalau yang di Mangrove itu, itu perubahannya terlihat sekali. Karena dari mulai kita mengajarkan di awal, kemudian saat ini mereka sudah bisa menjalankan sendiri, Jadi, kayak misalkan di situ ada foto prewet, kemudian dia menjadi tempat wisata, di mana masyarakat di situ, kemudian juga bisa pergi berwisata di daerahnya namanya Petengoran. Ya, Petengoran di Pesawaran. Nah, kemudian juga dia mulai menjual apa namanya, t-shirt, souvenir-souvenir, begitu juga makanan-makanan lokal. Itu antara lain dua. Nah, kalau yang Bang Sampah, ini Agus punya contoh. Karena itu, kalau nggak salah, Bang Sampah sudah dilamar oleh perusahaan lain ya, Gus ya. Pan Berarus apa, Pak Gus? Nah, terkait Bang Sampah misalnya, jadi di Bang Sampah kita indikator untuk perubahannya ada beberapa. Satu, ada kelembagaan masyarakat tadi, kelompoknya sehat, bergiamah melaksanaan usaha. Sehingga nantinya kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomi di masyarakat dan anggota Bang Sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini isinya lingkungan, fokus kita mengukurnya adalah sejauh mana dia berkontribusi pada permasalahan lingkungan. Jadi, contoh sebagai tahun ini misalnya, Bang Sampah si Repi dan kecik itu mampu mengurangi hampir sekitar 12 ton sampah anorganik. 12 ton ya? Untuk dimanfaatkan dan memberikan manfaat ekonomi ke anggota. Sebelumnya, ketika kita compare misalnya, tidak ada Bang Sampah ini, sampah 12 ton ini akan terbuang ke TPA. Jadi, artinya ini mengurangi beban TPA. Iya, betul. Memberikan memang secara realnya memberikan perubahan ya di sana ya? Perubahannya ada dua, satu kepada lingkungan dan satu kepada masyarakat. Nah, inilah yang kembali lagi ke Java 4Kid. Ada yang namanya social impact index. Kalau di Java 4Kid kan impact indexnya setiapnya ada tiga. Satu pada PHBS, dua pada konsumsi gisi geseimbang. Yang ketiga adalah perubahan tata kelola sekolah. Sebab mana sekolah menjadi tempat yang bersih dan nyaman untuk anak-anak belajar. Kegiatan belajar-mengajar ya? Belajar-mengajar bisa nyaman. Memang kebetulan kalau kemarin masih di masa PPKM gitu ya, tapi kemudian sekolah ini tetap terawat. Nah, kita memastikan bahwa di semua program yang kita lakukan, ini ada perubahan dan terukur. Ini yang kemudian menjadi indikator kinerja kami di Departemen Social Investment, tapi juga menjadi sebuah indikator kinerja perusahaan sebenarnya ketika kita melakukan kegiatan social investment, memang memastikan ada dampak itu terjadi. Seperti hanya investasi, harus memberikan titan terukur, begitu juga dengan kegiatan social investment juga ada impact yang bertukur. Baik, berarti memang semua program investasi sosial ini dipikirkan secara matang dan juga terukur ya, agar memberikan perubahan yang signifikan. Ini nggak terasa nih Bu, ternyata kita sudah dari penghujung acara nih. Sebelum saya tutup, saya mau denger dong Bu, apa proyeksinya, apa rencana di 2022 ini Bu untuk program investasi sosial Java? Yang pasti kalau untuk Java 4Kids kami tetap berjalan. Kemudian yang paling baru kami bekerja sama dengan Dr. Cher, kegiatan Java 4Kids hampir sama, tetapi mungkin ada plusnya, detailnya mungkin di next ya. Nah, tetapi artinya ini akan keluar dari di mana bisnis berada. Jadi itu ada di Kepulauan Kei Besar dan di Kei Kecil. Dan itu adalah kembali lagi komitmen dari timpinan kami, Bapak Handoyo Santosa, bahwa kita tidak boleh hanya membantu misalkan ya segini. Kalau kita sudah bisa lebih besar, itu lebih baik. Ya memberikan dampak yang lebih besar ya, agar lebih merata di seluruh Indonesia. Itu Java 4Kids ya tentunya. Baru Java 4Kids justru. Program-program yang lain tetap berlanjut, sesuai dengan nilai keberapa, Tuguskan? Kedua, Tuguskan. Baik, ternyata program investasi sosial ini sudah mendarah daging, sudah menjadi bagian dari Java ya, yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Java. Dan kita tadi sudah dengar juga berbagai macam program investasi sosial Java, yang ternyata sudah mencakup banyak wilayah ya di 24 provinsi di Indonesia. Kita juga sudah mendengar bagaimana secara mewujudkan program investasi sosial untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, yaitu dengan berkolaborasi dengan banyak stakeholders untuk mewujudkan perubahan yang signifikan serta kelembagaan. Baik, terima kasih banyak Bu Arsanti dan Mas Agus atas waktunya. Semoga sehat selalu. Sukses dan dilancarkan semua program-program di 2022 ya Bu ya. Sobat Java, sesuai janji saya nih, jangan lupa ikutan giveaway, cek quiznya di description box dan jawab pertanyaan di kolom komentar YouTube kami. Dan menangkan flash BCA senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Pemenang akan kami umumkan di Instagram official kami, at java.id. Ditunggu jawabannya ya. Baik, terima kasih Sobat Java yang sudah hadir bersama kami dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa di Java Talk berikutnya. Bye! Bye! Terima kasih.